Ada yang ingin jatuhkan Ferdisambo terkait bisnis perjudian. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso akan bicara soal tudingan ijen Ferdisambo dikaitkan dengan bisnis perjudian. Hal ini terkait bagian mafia judi atau konsorsium 303 di mana semuanya berada di bawah cengkeraman oknum polisi yang viral di media sosial. Sugeng mengatakan, ini dibuat oleh lawan kelompok Ferdisambo, jadi mereka yang mau menggusur Ferdisambo dan kelompoknya membuat skenario lalu diedarkan. Namun demikian, Sugeng mengatakan dirinya tidak mempercayai tuduhan yang tidak jelas sumbernya itu. Jika Polri berkehendak untuk melakukan penelusuran terhadap nama-nama yang tercantum, Sugeng mendukung agar bersih-bersih di internal dilakukan. Sugeng memberikan saran, jika Polri berkomitmen untuk melakukan evaluasi internal, maka harus melibatkan publik. Komisional Kompolnas Pongki Indarti mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan bagan jaringan dugaan ijen Ferdisambo yang terlibat dalam mafia judi atau yang disebut Konsorsium 303 pada Rabu 17 Agustus 2022 malam. Dikutip dari Warta Kota, Pongki Indarti mengatakan, pihaknya mendorong Polri untuk menyelidiki chart atau bagan tersebut. Jika bagian yang beredar itu benar, kata Pongki, maka pihaknya meminta harus semua yang terlibat meski di proses hukum yang berlaku. Namun, apabila tidak benar, bakal harus diambil tindakan hukum terhadap pelaku penyebarannya. Kapolri perintahkan berantah segala aktivitas yang berhubungan dengan judi. Kapolri Jendalisio Sigit Prabowo menginstruksikan jajaran di tingkat Mabes Polri, hingga seluruh polda jajaran untuk memberantas aktivitas judi online maupun konvensional di Indonesia. Tak hanya itu, Sigit juga meminta agar seluruh jajarannya juga tak hanya menindak pemain judi saja. Namun, bandar maupun pihak yang turut melindungi aktivitas itu juga harus diberantas. Sigit juga meminta agar kabar iskrim Polri Komjen Agus Andrianto menindak lanjuti perintah itu dengan mengeluarkan surat telegram kepada polda jajaran. Sementara itu, Ijen Deddy Prasetyo mengungkapkan bahwa jajaran polda sudah bergerak memerantas para backing bandar judi. Hai Pemisah Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.